Intro Sebuah rekaman beredar di media sosial menunjukkan amunisi cangkang pembakar Rusia diduga menghujani sebagian wilayah di Bahmut. Serangan tersebut tampak menghujani pemukiman. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 6 Mei 2023. Tak ada korban jiwa yang gerincikan dalam serangan ini. Total kerugian dari pihak Rusia maupun Ukraina juga tidak disebutkan. Pertempuran Bahmut sendiri adalah pertempuran terpanjang dan paling berdarah sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 silam. Rusia berniat merebut Bahmut sebagai bagian dari strategi menguasai kawasan Donbass. Tentara bayaran Rusia sendiri diandalkan sebagai ujung pembak penyerbuan Bahmut yang telah berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!